Andre, kamu tuh malu-maluin mama aja PK di alajar, SD di alajar, SMP di alajar Eh, SMP, SMA 1 Cirebon Teman-teman paling favorit kan SMA 1 Cirebon SMA paling favorit di Cirebon, SMA 1 Kuliah di Universitas Indonesia Kamu, masa aja dinyuci dan di laundry Nanti teman-teman mama bilang apa Hai, kembali lagi bersama saya, Revval The Father Nah, sekarang saya sama ditemani sama tamu spesial Ah, ya bukan tamu ya, saya jadi tamu nih di rumahnya Yang bersambutan Jadi, sekarang saya sama Andre Ramadhan Andre Ramadhan Nah, Andre Ramadhan ini adalah Sebenernya junior saya waktu di SMA Bener gak sih? Iya, beda setahun Kemudian ternyata di UI-nya juga Satu jurusan juga di teknik mesin UI seperti itu Junior juga Tapi, kalau misalkan untuk urusan bisnis sih Sekarang udah jauh lebih sebil sih Dibandingkan saya dulu Ya, sobat bisnis juga Tapi sekarang udah beda level lah Ini udah, udah mati duluan Karena memang cukup berani Dalam artian, abis lulus kuliah Ini Andre ini langsung pulang ke Cirebon Saya pulang ke Cirebon itu nunggu 10 tahun dulu gitu Nah, nanti kalau misalkan kalian suka dengan video-video yang kayak gini Nanti jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Oke? Nah, kita langsung aja nih ngomong Andre Jadi, yang pertama itu Kenapa bisnis sih? Kenapa bisnis? Lulusan teknik mesin UI gitu Itu sebenarnya apply sama saya juga Sekarang lagi ngomong Andre Gini mas, dulu itu sebenarnya saya pengen kerja Cita-cita saya dulu itu pengen kerja di Petamina Kebetulan di Petamina udah sempet ikut tes Sudah agak jauh juga Cuma ternyata nggak diterima Jadi, agak shock sih sebenarnya Tapi, perusahaan-perusahaan lain juga nggak mau nerima saya mas Banyak banget, saya udah puluhan perusahaan deh Dari 5 bulan itu ada mungkin 20-an perusahaan Saya ikut tesnya Dan ternyata Saya ditolak Ya udah, mungkin saya pikir Mungkin itu buka jalan tanya mungkin ya Jadi, ya udah saya pulang ke Cirebon Saya buka sesuatu di Cirebon Tapi, ternyata sebenarnya Sebelum lulus juga Saya udah bukain usaha untuk orang tua Yaitu laundry Yaudah, kalau gitu Kenapa nggak usaha yang pernah dibikin ini Ini dikembangkan Fokus dikembangkan Udah fokus bikin laundry aja Nggak usah fokus mikir cari kerja lagi Karena 5 bulan 5 bulan atau 4 bulan Saya nganggur Nggak dapet-dapet kerja Fokus nyari kerja Ternyata nggak diterima Jadi lah Fokusnya udah Belongnya aja lah Jadi, sebenarnya berawal dari Yang tadi ya Berawal dari kerjaannya memang sulit Padahal lulusan teknik masing-masing ya Iya, berarti kan saingannya juga Saingannya juga Tapi, istilahnya malah justru Ngarakin ke Harusnya hal yang lebih baik ya Sekarang yang tadinya kayak kerja Justru malah sekarang bikin lapangan pekerjaan Alhamdulillah Nah, berarti dari proyek yang orang tua itu Sekarang berlanjut Nah, itu yang terus dikembangkan kan ya Si strawberry laundry itu Sebenarnya, dulu Itu memang punya orang tua Tapi yang membukakan saya gitu Nah, jadi orang tua Ini untuk memanfaatkan tempat nggak kepake di rumah Daripada nggak kepake, nggak kepake Ya udah, kita bikin laundry aja Dulu tahun 2010 Berarti itu sekitar 9 tahun yang lalu ya Sekitar 10 tahun Sekitar 10 tahun yang lalu ya Itu pas saya masih buliah juga Masih buliah Keduluh kan gue di depok Banyak laundry Saya ngekos di strawberry home Di strawberry home itu ada yang namanya Strawberry laundry Saya tanya-tanya sedikit ke yang kerjanya Terus saya buka laundry di Cirebon Namanya sama juga Namanya sama Strawberry laundry Jadi itu sebenarnya inspirasi Kadang-kadang untuk inspirasi nama bisnis Itu brand silamat itu sebenarnya sederhana ya Sederhana Tinggal conteng aja Kalau di sekolah kan conteng nggak boleh Kalau di usaha boleh Contek aja Contek, modifikasi, kebang Nah, perjalanan berarti Dari pertama kali yang Andri buka bisnisnya sendiri nih Yang istilahnya punya cabang sendiri itu Tahun berapa itu? Saya lulus kan 2013 Mas 2013 Agustus Ya berarti saya mulai fokus usaha itu 2014 awal 2014 Fokus belajar laundry Setiap ada seminar saya ikut Kemana pun ada seminar saya ikut Yang terjauh kemana nih? Sebenarnya nggak jauh-jauh masih cuman Karena kan pusatnya paling jauh Kalau nggak Jakarta ya Bandung Kalau nggak itu Semarang Ini tiga itulah Jadi setiap ada seminar saya ikut Kemana pun saya ikut 2014 itu saya fokus ikut seminar Saya fokus belajar Jadi seminar itu kan ketemu nih Tentolan-tentolan laundry di kota lain Jadi saya belajar dari situ Dapat kenalan, saya belajar Dapat supplier juga Jadi ikut seminar-seminar Jadi itu mungkin salah satu tips Untuk yang baru mau mulai bisnis juga ya Itu harus sering kumpul ya Sama orang-orang yang punya bisnis yang hampir mirip Itu serupa atau belajar yang sudah lebih senior Seperti itu ya Kalau belajar sendirian Nggak ada mentornya Kayaknya nanti tapak sana-tapak sini Sebenarnya saya juga sempat tapak sana-tapak sini Itu juga nggak langsung ketemu mentor sebenarnya Sempat salah beli mesin Sudah minjem uang ke bank Nggak adain surat tanah orang tua Nggak adain ke bank Terus ternyata mesinnya jelek Nggak bisa dipakai Mesin nggak bisa dipakai Cicilan tetap Pusing kan Nah itu memang cerita juga ya Terkait dengan mesin ini Itu mesin nutuk hotel ya Ya mesin nutuk hotel Lodi hotel Ternyata mesinnya tidak efektif Operasional sangat boros Malah nggak nutup Malah gendian operasional Daripada pencapatannya Ya udah mesinnya Mending nggak dipakai Daripada operasional malah bocos kan Jadi mending nggak dipakai Terus dijual Jual rugi Setengahnya lah Untung masih ada yang mau Setengahnya Nah ya maksudnya Apa namanya Udah belajar aja Ikut berbagai seminar aja Tetap ngalamin Nah itu Seperti itu ya Nah Berawal dari Kita tarik mundur ya Dari waktu itu Memang pengen kerja Terus ternyata Ada kendala Ternyata justru Ah hanya bisnis gitu Gimana sih tanggapan orang tua Waktu itu sebagai Isle Baru lulus nih Fresh gitu Anak UI lagi Jadi Beda Beda gini Mama Responnya beda Papa responnya beda Kalau papa senderung Mendukung Kalau mama senderung Sangat tidak mendukung Mama Bener-bener Nggak mendukung Karena saya Bukan latar belakang Dari Orang tua Atau saudara Yang punya usaha Nggak ada sama sekali Saudara sesuatu Nggak ada Orang tua juga Pekerja Papa kejadian bank Mama Ibu rumah tangga Jadi tidak ada Bersama sekali Pemusaha di keluarga saya Jadi yang ada Hanya ketakutan Ketakutan Untuk Di bidang usaha Karena pikirnya Kalau rugi gimana Kalau nggak ada yang beli Mana gimana Kalau sepi gimana Yang ada di bidang Hanya negatif Negatif Lain hal dengan orang Yang mindsetnya pengusaha Itu Mensep pengusaha itu kan Positif semua Nggak ada pikiran Nggak ada pikiran negatif Jadi Dari Mama itu Mama sampai Sampai sempat bilang gini Andre Kamu tuh malu-maluin Mama aja PK di alajar SD di alajar SMP di alajar SMP SMP 1 Cilbon Cuman paling favorit SMP paling favorit Cilbon SMP 1 Kuliah di Universitas Indonesia Kamu Masa Jadi Nyuci Nyuci laundry Nanti Teman-teman Mama bilang Apa Ibu Cipto Ibu Cipto Itu namanya Ibu Cipto Sekarang Andre Kerja di mana Mama mau jawab Apa Kalau danya Seperti itu Ijasa Kamu gimana Nggak dipakai Eman-eman Sayang-sayang Itu Jadi Halangat terbesar Waktu itu Sebenarnya Jadi Mama Gimana Cara Ngatasinya Mungkin Itu adalah Jadi Salah satu Problem Untuk Para Pengusaha Muda Ketika Mau mulai Itu Biasanya Orang Tuanya Tidak Mengizinkan Jadi Ketika Saya Fokus Kelo Ini Saya Pemikiran Saya Udah Lain Dari Sebelumnya Yang Tadinya Pengen Kerja Jadi Kantoran Lah Kerja Punya Penghasilan Bulanan Saya Udah Berubah Pola Pikirnya Jadi Karena Apa Udah Baca Bukunya Robert Kiyosaki Mata Lo juga Mungkin Tahu Jadinya Pola Pikir Saya Sangat Berubah Saya Yakin Nah Kayaknya Saya Memang Harus Di bidang Usaha Jangan Di bidang Kerja Mungkin Saya Nggak Diterima Kerja Itu Karena Jalan Saya Di Usaha Dan Ternyata Kelebihan Kelebihan Dari Pengusaha Biasa Biasa Banyak Udah Saya Yakin Kalau Saya Bisa Sukses Di bidang Usaha Biarpun Mama saya Ngomong AIOEO Udah Kasih Dilatin Tunjukin Nanti Pak Kasih Usaha Terus Berarti Kapan Akhirnya Mama Akhirnya Yaudah Andre Boleh Berbisnis Atau Mama Ridho Sebenarnya Dari awal Juga Boleh Tapi Belum Ridho Kan Cuman Gelendeng Gelendeng Karena Tadi Jasa Nggak Dipakai Nanti Teman Mama Mau Bilang Apa Masa Lulusan Uwi Jadi Tugang Cuci Waduh Mama Ajar Terus Sekarang Gimana Sekarang Udah Enak Jadi Usaha Yang Pertama Kali Saya Bikin Yang Tahun 2010 Sekarang Bergembang Lumayan Itu Yang Dicida Yang Dicida Pemasukan Sudah Lumayan Itu 100% Buat Mama Jadi Nggak Ngarir Ke saya Sedikitpun Pokoknya Buat Mama Itu Jadi Mungkin Kalau Orang Lain Sudah Kerja Sudah Sukses Mungkin Tiap Bulan Kirim Sekian Nominalnya Untuk Orang Tua Sehingga Saya Malah Memberikan Penghasilan Daripada Lebih Bagus Memberikan Penghasilan Daripada Terima kasih Setiap Bulan Dicata Misalkan 1 juta 2 juta Doang Lebih Bagus Ngasih Penghasilan Laundry Pemasukannya Untuk Orang Tua Lebih Keren Sampai Kemarin Jalan Ke Korea Terima Dari Dari Laundry Oke Nah Mungkin Yang Apa Namanya Kalau Saya Jalan Ke Cirepon Misalkan Ke Perum Ada Strobeli Laundry Terus Kemana Lagi Kemajasep Ada Strobeli Laundry Dimana Mana Ada Strobeli Laundry Sebenarnya Ada Cabang Di Cirepon Total Total Target Setidaknya 100 Target Target Tapi Sekarang Ya Memang Belum Menjamnya 100 Cuma Menuju 100 Ya Yang Pasti Lebih Dari 10 Oke Oke Jadi Banyak Ya Jadi Nah Pastikan Kalau Misalkan Kita Di Dunia Usaha Apapun Pasti Ada Yang Namanya Persaingan Ya Kalau Mungkin Di Laundry Cukup Sepertinya Cukup Gampang Dicontek Juga Ya Itu Ada Masih Persaing Yang Misalkan Ada Baru Buka Dimana Terus Di Sebelah Ada Gitu Banyak 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 Mas Persaing Banyak Banyak Tadinya Di Jalan Itu Cuma Satu Jadi Beberapa Tempat Saya Saya Buka Kelihatan Rame Langsung Dibuka Lagi Sudah Sudah Wajar Ya Yakin Ajar Rezeki Masing-masing Pada Intinya Yang Penting Itu Sebenarnya Fokusnya Jaga Persaingan Fokusnya Sebenarnya Ke Diri Sendiri Aja Diri Sendiri Harus Berkembang Jangan Memikirkan Terlalu Memikirkan Pesaing Lebih Baik Memikirkan Diri Berkembang Gimana Caranya Selalu Memperbaiki Diri Terus Selalu Belajar Terus Kala Kalaupun Ada Pesaing Lebih Bagus Kita Harus Belajar Belajar Kelebihan Dia Apa Kelebihan Kelebihan Itu Yang Kita Tangkap Dan Kita Aplikasikan Kalau Dikita Jadi Apa Ya Jangan Terlalu Fokus Ke Pesaing Tadi Fokus Ke Ngembang Diri Sendiri Jadi Karena Kalau Fokus Ke Pesaing Sama Aja Fokus Kayak Ya Udah Sama Sama Hidup Sama Sama Cari Rejeki Tinggal Kita Berkembang Lebih Cepat Dari Dia Jadi Fokus Ke Diri Sari Terus Berkembang Terus Belajar Terus Sebenernya Pesaing Utama Itu Bukan Orang Lain Pesaing Utama Itu Sebeli Diri Sendiri Contoh Gini Misalkan Saya Punya Uang 50 Juta Bisa Kalau Saya Apa Ya Gak Bisa Nahan Keinginan Saya Pengen Jajan Sesuatu Misalkan Saya Suka Motor Itu Bisa Aja Uang Untuk Beli Motor Bukan Untuk Bikin Laundry Itu Sebenernya Masalah Ada Diri Sendiri Kalau Apa Ya Saya Ini Bisa Jadi Saya Bisa Bisa Jadi Untuk Beli Motor Bisa Jadi Saya Bikin Untuk Cabang Laundry Misal Itu Ibaratnya Godahan Gerata Adalah Motor Itu Tapi Kalau Kita Gunakan Untuk Bikin Cabang Laundry Nah Itu Kan Laundry Kita Lebih Bergembang Pesan Jadi Sebenernya Pesaing Utama Itu Bisa Untuk Menahan Diri Dari Godahan Jadi Kita Tetap Fokus Ke Target Kita Pasir Target Cabang Laundry Ya Perjalanan Kurang lebih Pergi 5 Tahun Ya Andre Jalan Sendiri Itu Ada Masa Masa Sulit Atau Masa Yang Maling Down Ya Buat Andre Masa Sulit Hanya Di Awal Di Awal Awal Melitik Nyuci Sendiri Ngambil Lelodian Sendiri Nyuci Kabel Sendiri Semua Semua Kebanyakan Sendiri Jadi Di Awal Pokoknya Ketika Udah Jalan Dan Didelegasikan Ke orang lain Artinya Udah Punya Pegawai Udah Sistem Yang Jelas Kamu Tugas Ini Jadi Si Owner Ini Tinggal Santai Jadi Yang Sulit Itu Memulai Ketika Udah Mudah Jalan Udah Running Tanpa Kita Udah Enak Kita Tinggal Memanage Keuangan Kita Jangan Sampai Uang Yang Udah Didapet Itu Kita Harus Mayoritas Untuk Kembali Lo Yang Sampai Penghasil Nambah Hidupnya Nambah Itu Penyakit Nah Itu Mungkin Salah Penyakit Okab Sindrom Jadi Baru Memegang Duit Yang Memang Gede Uangnya Harus Diputerin Itu Yang Yang Gak Akan Bergembang Ya Oke Oke Kalau Masalah Di Awal Siapang Kemalingan Oh Ya Pas Awal Atau Pas Udah Jalan Jadi Pas Udah Jalan Yang Londri Pertama Saya Udah Lumayan Saya Pengen Buka Cabang Buka Cabang Di Kedawung Baru Jalan Sekitar Kepulangan Itu Ternyata Ada Yang Malik Jatuh Malem Ada Yang Apa Buka Buka Bintu Besinya Terus Barang Barang Diambil Masih Cuci Masih Ada Terlalu Berhati Di bawah Malik Yang Perintilan Perintilan Sampai Di bawah Barang Cucian Orang Di bawah Jadi Harus Ganti rugi Ada yang ikhlas Ada yang enggak Yang enggak Itu kan Kita harus Ganti rugi Daripada urusan Mendingan Ganti rugi Padahal Duit Pas 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 Harus Harus Ganti rugi Setelah Dimaling Males Di cabang Itu Saya Tutup Pajar Padahal Masih Jalan Masih Jalan Semua Tapi Karena Males Lihat Saya Males Males Ibaratnya Pengalaman Dugis Lebih Banyak Yang saya lihat Kan Andre Istilahnya Tidak takut Bersaingan Berarti kan Mungkin Ada juga Orang-orang Yang tiba-tiba Datang Pengen belajar Tau-tau Sebenarnya Dia Saingan Itu Ngerasanya Gimana Biasa Aja Atau Ngerasa Tetap Gimana Kalau Yang Belajarnya Beda Kota Saya Kayak Kalau Yang Belajarnya Untuk Di Kota Sendirian Tempat Saya Ya Mohon Maaf Saya Pengen Melindungi Bukan Sepelit 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 Pada Intinya Kalau Luar Kota Oke Kalau Masih Dalam Kota Kayaknya Saya Lebih Menutup Diri Itu Untuk Apa Ya Untuk Kebaikan Usaha Saya Sendiri Kalau Mau Beramal Ilmu Yang Lain Ajarah Tidak Tidak Hanya Dari Itu Amal Ilmu Tidak Hanya Dari Itu Yang Lain Oke Kemudian Apa Namanya Kan Berarti Sudah Ada Beberapa Cabang Di Cerbon Ini Kemudian Berarti Beda Beda Lokasi Jauh Jauh Gimana Sih Ngurusin Karyawan Ini Berarti Yang Namanya Usaha Kita Selalu Berhubungan Dengan SDM Apalagi Kalau Lokisnya Jauh Jauh Gitu Masih Tidak Beganku Tidak Di Tidak Cabang Ada Yang Dikasih Tanggung Jawab Semacam Supervisor Semacam Supervisor Semacam Kepala Cabang Yang Gajinya Lebih Tinggi Yang Gimana Dapat Tunjangan Lebih Jadi Ya Diharapkan Dengan Adanya Gaji Dan Tunjangan Lebih Itu Ada Rasa Memiliki Yang Lebih Jadi Paling Saya Pegang Kepala Cabang Cabang Berarti Sering Ada Cabang Yang Keluar Mas Sukaryola Memang Akan Ada Seperti Itu Tapi Selama Ini Cari Pegawai Tidak Susana Cari Dua Hari Sudah Dapat Banyak Yang Mengangguran Jadi Aman Aman Aja Masalah Pegawai Karena Kita Kan Usahanya Lontri Tidak Harus Memiliki Skill Pegawai Tinggi Gampang Barang Skill Kelihatan Belajar Sebentar Dekisi Tau Paling Satu Hari Dua Hari Sudah Bisa Lain Dengan Misalkan Bengkel Bengkel Bodi Encer Misalkan Punya Kahlian Khususus Orang Yang Harus Seliti Itu Lebih Sulit Kalau Lontri Lebih Mudah Jadi Pegawai Karena Tidak Butuh Skill Yang Tinggi Seingat Saya Berarti Andre Mulai Usaha Pas Masih Single Ya Sekarang Sudah 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 Punya Anak Ada Perubahan Ini Perubahan Terhadap Diri Andre Yang Dulunya Gimana Sekarang Jadi Gimana Sebenarnya Tidak Ada Dari Saya Pacaran Saya Sudah Sering Ajak Nyonya Ini Untuk Terlibat biar kita satu pikiran kalau suami istri pikirannya beda yang satu pengennya kerja yang tuh pengennya usaha itu susah akan lebih bagus kalau suami istri ini bareng-bareng mengembangkan usaha jadi memang dari awal udah di setting ini untuk apa biar pola pikirnya usaha jadi juga sempat kerja terus ECC aja kamu belajanya berapa gajinya sekian senior kamu berapa gajinya punya sekian nah itu masa depanmu begitu kalau masih kerja disitu jadi paling ngece seperti itu yang karena Mesir kan di luar itu bisa jadi salah satu tim support yang paling bagus tapi juga bisa jadi menghambat juga kalau misalnya ada satu pemikiran kan makanya saya cari istri yang satu pemikiran dapet ya dapet Alhamdulillah sebelum ini juga nyari tapi ada beberapa kandidat tapi beda pikiran beda banget deh pokoknya saya A di AZ mungkin pokoknya nggak nyambung jangan masih harus yang berpikiran karena jangan sampai istri itu jadi pemadam kebakaran pemadam kebakaran semangat usaha kita dipan nyampe rumah dipadamkan oleh istri gitu nah terus apa sih tips atau trik yang pengen Andre kasih ke para pengusaha muda atau siapapun lah yang baru mau mulai usaha gitu apa aja nih tipsnya yang pasti jangan kebanyakan pikir mulai aja dulu baru disempurnakan jangan nunggu sempurna untuk mulai usaha nanti nggak mulai-mulai nanti nggak jadi buka oke kemudian baiknya punya mentor jadi biar apa ya enggak apa ya kalau punya mentor lebih enak bingung sesuatu tanya ke mentor-mentor yang punya pengalaman jadi dari pengalaman-pengalaman dia dia udah pernah ngalamin tuh jadi punya apa ya pasti punya solusinya Oke jadi yang pertama jangan banyakkan mikir buka aja dulu yang kedua punya mentor itu tips yang paling utama lah yang biasanya yang ketiga ada lagi nih yang ketiga jangan lupa sedekah asik iyalah lancar ya katanya kan kalau apa kalau apa ya ya pada ini harus banyak sedekah deh kalau dengan sedekah itu nanti lebih lancar nanti lebih berkah usahanya rezekinya tiba-tiba ada aja harus rutin sedekahnya tiap hari tiap hari di udah budgeting nih buat sedekah misalnya satu hari 10.000 ya udah rutin 10.000 oke gitu jangan nunggu kaya untuk sedekah justru biar kaya sedekahnya yang banyak gitu oke oke itu sih itu tiga ini poin utama ya paling untuk sebelum menutup satu pertanyaan terakhir kayaknya kedepannya mau ngapain kedepannya ya itu paling saya tuh pengen punya londin ya misalnya di cipu yang jangan jauh-jauh deh misalkan di Indramayu di Bandung bisa nanti tambah lama punya juga di Jakarta ini saya pengennya seluruh Jawa dulu deh ada londin saya gitu itu impian saya sih jadi masih tetep dalam mengembangkan si londin ini ya ya impian saya itu terus saya pengen punya pegawai yang banyak ya target itu seribu gitu mulia sekali memperkerjakan seribu orang pengennya targetnya punya seribu pegawai gitu luar rinyaya ada seratus lah gitu ya itu kan iya ya nggak masalah itu justru jadi patokan yang kita yang pengen kita kejar itu itu targetnya ya kita berusaha mencapai target tersebut contohnya dicanangkan tiap bulan bukan capa kan lama-lama akan apa ya akan tercapai juga oke ada yang mau ditambahin lagi Andre? sudah cukup oke itu aja ya ngobrol-ngobrol kita sama Andre ini Andre Ramadhan pada kali ini semoga bermanfaat ilmu-ilmunya pengalamannya dan juga sharing dari Andre ini dan kalau misalnya kalian ada komentar atau pertanyaan bisa komen di sini atau mungkin bisa komen juga di instagramnya Andre nanti saya kasih linknya di bawah nah itu aja dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan juga subscribe terima kasih Andre terima kasih hehehe